Pemirsa dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah atau BAD di sektor pajak bubi dan pagudan atau BPDB. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Kota Jabi terus menerapkan berbagai inovasi. BPPRD Kota Jabi menerapkan pembayaran melalui mobil keliling, kerjasama dengan lembaga keuangan atau perubangan dan pembayaran di pusat-pusat perbelanjaan atau ghost to mall. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Kota Jabi, Dela Ervida, mengatakan berbagai inovasi itu dilakukan agar masyarakat yang ingin membayar PPP tak perlu lagi bersusah payah untuk mendatangi kantor BPPRD. Masyarakat dapat memanfaatkan inovasi pelayanan yang telah diterapkan saat ini, baik melalui layanan mobil keliling, lembaga keuangan atau perubangan, dan layanan ghost to mall atau pembayaran PPP di mall dalam Kota Jabi. Saat ide bagi wajib pajak bumi dan bagudan Kota Jabi dapat membayar PBB pada bank-bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk, seperti Bank Sembilan Jabi, BTN, Bank Bukopin, Bank OCBC NISP, BNI, CIMB Niaga Syariah, dan loket-loket pembayaran PT Post Indonesia terdekat dengan tempat tinggal wajib pajak PBB itu. Dikatakan Nela, berbagai inovasi terus dilakukan BPPRD Kota Jabi untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Komunikasi secara persuasif, sosialisasi serta penggunaan denda diharapkan dapat membuat masyarakat taat dalam membayar pajak. Hal ini guna mendorong percepatan pembangunan Kota Jabi. Nela mengatakan bahwa batas akhir pembayaran pajak bumi dan panggunaan jatuh pada tanggal 30 September 2024. Warga atau pelaku usaha menjadi wajib pajak diminta untuk segera membayarkan kewajibannya. Jika lewat tanggal jatuh tempo, wajib pajak akan dikenakan sanksi denda berupa bunga 2% per bulan. Nela menambahkan, saat ini pihaknya memiliki enam armada mobil keliling, sehingga nantinya dapat menyasar hingga ke pemukiman masyarakat. Jadi, pemerintah Kota Jambi melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memiliki enam armada untuk mempermudah masyarakat melakukan pembayaran pajak. Kegiatan ini dilakukan secara rutin oleh BPPRB Kota Jambi, sesuai dengan permintaan dari para kecamatan dan kelurahan yang menginginkan kehadiran mobil pelayanan tersebut di wilayah-wilayah di dalam Kota Jambi. Jadi, masyarakat silakan nanti mengajukan permohonan ataupun menginfokan permintaan mobil pelayanan kepada pihak kecamatan dan kelurahan. Kemudian nanti BPPRB akan mendatangkan mobil pelayanan itu ke wilayah-wilayah atau ke rumah-rumah masyarakat untuk masyarakat bisa melakukan pembayaran. Tidak hanya di hari Senin sampai dengan hari Jumat saja, juga hari Sabtu dan Minggu juga bisa dilakukan pembayaran sesuai dengan keberadaan dari masyarakat setempat. Nah, kita memiliki lebih kurang ada enam armada yang standby bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, silakan untuk melakukan pembayaran. SPPT PBB 2024 ini telah terbit di bulan Mei dan masa pembayarannya akan berakhir di tanggal 30 September 2024. Oleh karena itu, silakan masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan pembayaran PBB, manfaatkan mobil pelayanan yang ada dan masyarakat bisa langsung melakukan pembayaran tanpa dipungut biaya apapun. Untuk mobil pelayanan sendiri sekarang ini standby-nya di mana? Mobil pelayanan kalau hari ini standby di wilayah kecamatan di seberang hari ini, kemudian kita turun sesuai dengan jadwal permintaan dari masyarakat.